ya melanjutkan tutorial sebelumnya jadi tadi udah sampai ke sam ya di sini nah kita akan menggunakan fungsi samip ya jadi ini kita lengkapi dulu data-datanya jadi di sini misalnya nama petugasnya adalah Haji Komar ini Haji Deni nah ini kita copy aja contoh aja kita copy ya ini Haji Umar ini penerimanya ya nanti bisa aja di sini untuk ininya misalnya ini adalah dari PT Jaya Kembar ini Ibu Marni ini Dian ya dan selanjutnya jadi ini bisa di inputkan kita fokus ke fungsi samipnya jadi samip ini adalah menghitung berdasarkan kategori jadi kategori yang diinginkan di sini adalah berapa jumlah hewan kurban yang diterima petugas gitu ya jadi contoh seperti ini jadi petugasnya kan ada tiga ya berarti ini kita inputkan dulu di sini ini adalah Haji Haji Hidin Haji Omar dan Haji Deni ya jadi namanya harus mirip ya dengan ini titiknya atau apapun harus mirip kemudian kita bikin tabel dulu nah segini all border dan ini kita tebelin kita akan menghitung berapa perolehan hewan kurban yang diterima oleh Haji Didin jadi caranya adalah kita gunakan fungsi samip ya jadi rumusnya sama dengan samip di sini oke kemudian range-nya ke sini ya nah range petugasnya titik koma jadi titik koma dan koma disesuaikan dengan settingan di komputernya ya betulan komputer di tempat saya titik koma karena settingannya bahasa Indonesia kemudian ke sel ini ya bisa diketik bisa atau langsung tunjuk ke sel ini nah yang dicarinya adalah menggunakan fungsi samip jadi kriterinya berdasarkan jumlah ini log ke sini nah sampai sini ya total jangan dan kurung tutup nah jadi untuk perolehan Haji Didin adalah titiknya sebelah sewaan kurban kemudian untuk Haji Komar sama rumusnya sama dengan samip kemudian disini ya titik koma masuk ke sini oke sama ya 11 juga oke untuk Haji Denny sama dengan samip kemudian masuk ke sini kemudian titik koma blok ke sini titik koma blok dari sini sampai ini ya kurung tutup enter ya jadi yang paling banyak disini terlihat adalah Haji Denny jadi kalau kita jumlahkan ini 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 hasilnya harus sama dengan ini 35 ya kita tes jadi kita jumlahkan nah ya jadi totalnya sama ada 35 gitu ya jadi demikian tutorial bagaimana penggunaan penggunaan fungsi samip ya di kasus data penerimaan hewan kurban oke sekian dan terima kasih selamat menikmati